Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 37 Tiga hari kemudian, Dieng telah menggendong buntalan bekalnya meninggalkan rumah orang tuanya untuk mengikuti Sim Hang Bu yang kini menjadi guru dan calon ayah mertuanya untuk mempelajari ilmu selama tiga tahun Sedangkan Sim Ho tinggal di rumah keluarga Kam Keberangkatan Dieng diantar oleh ayah bundanya Muci Sian, walaupun ia seorang wanita yang tabah dan keras hati, hanya mampu menahan tangis selama Bik Eng masih nampak saja Setelah bayangan darah itu lenyap, ia tidak dapat membendung tangisnya karena kesedihannya ditinggalkan putri tunggalnya Suaminya mendiamkannya saja, lalu merangkul dan menghiburnya Bik Eng hanya pergi sementara dan mempelajari ilmu, sedangkan kita pun memperoleh penggantinya, murid yang cerdik dan juga calon mantu Apalah yang perlu disedihkan? Bagaimana hati ini tidak akan merasa sedih bantah istrinya? Semenjak lahir sampai sekarang, Eng Ji tak pernah berpisah dari sampingku, dan sekarang aku harus berpisah darinya untuk selama bertahun-tahun? Jangan terlalu dipikirkan, bukankah semua itu memang sudah kita sengaja? Pula, kita yakin bahwa ia berada di tangan yang baik dan dapat dipercaya sepenuhnya Kita telah mengenal benar keadaan dan watak Sim Hang Bu, bukan? Cisian mengangguk dan akhirnya hatinya terhibur juga, apalagi ketika ternyata bahwa Sim Ho adalah seorang murid yang amat baik Bukan saja pemuda ini memiliki bakat yang tidak kalah dibandingkan dengan Bi Eng, akan tetapi pemuda ini berwatak pendiam, tidak banyak cakap akan tetapi amat rajin bekerja di ladang Kam Hang dan istrinya merasa suka sekali kepada calon mantu ini dan Kam Hang mengajarkan ilmu Kim Siao Kiam Sud dengan sepenuh hatinya, memberi sebatang suling emas kepada murid atau calon mantunya ini Kepercayaan penuh keyakinan yang terkandung dalam hati Kam Hang dan Cisian terhadap Sim Hang Bu yang membawa pergi putri mereka tidaklah sia-sia belaka Sim Hang Bu adalah seorang pendekar besar yang berhati bersih Semenjak semula dia memandang Bi Eng sebagai calon mantu, jadi seperti anaknya sendiri Apalagi kini darah itu telah mengakuinya sebagai guru, maka sikapnya terhadap darah itu pun penuh rasa sayang Lebih lagi karena bagaimanapun juga, dia merasa kehilangan putranya yang ditinggalkan di rumah keluarga Kam Darah itu kini menjadi pengganti anaknya Biarpun hati Sim Hang Bu penuh dengan kegembiraan karena pinangannya diterima, bahkan kini mereka saling menukar anak untuk dididik selama 3 tahun Hal yang sama sekali tak pernah disangkanya dan yang amat mengembirakan hatinya, namun dam diam ada rasa khawatir dalam hatinya Dia teringat akan istrinya, Cupacin, yang pada mulanya merasa agak tidak setuju mendengar suaminya mengajak putra mereka pergi ke timur untuk berkunjung kepada keluarga Kam Apalagi nanti kalau mendengar bahwa putra mereka telah dijodohkan dengan putri keluarga Kam, bahkan kini dia pulang membawa calon mantu itu Hang Bu tahu bahwa di lubuk hati istrinya masih ada perasaan dendam dan tidak suka kepada Kam Hang bersama istrinya yang oleh keluarga Chu dianggap sebagai pencuri ilmu keluarga Chu Walaupun demikian, Hang Bu yakin akan dapat melunakan hati istrinya dan memperoleh persetujuan istrinya, karena istrinya amat mencintanya dan selalu taat kepadanya Yang membuat dia ragu-ragu adalah kedua orang gurunya, yaitu Kim Kong Sian Chu Han Bu ayah Pak In dan Bu Eng Sian Chu Seng Bu Keluarga Chu terdiri dari tiga saudara, yang pertama adalah Kim Kong Sian Chu Han Bu yang kini sudah berusia 58 tahun Kedua adalah Bu Eng Sian Chu Seng Bu berusia 53 tahun dan selamanya tidak menikah Dua orang kakak beradik ini sejak kalah bertanding melawan Kam Hang lalu pergi bertapa dan tidak pernah mencampuri urusan dunia lagi Ada pun orang ketiga dari keluarga Chu itu adalah Ban Kin Sian Chu Kang Bu yang menikah dengan YUHWI bekas tunangan Kam Hang Suami istri itu kini tinggal pula di Lembah Nagasiluman, tempat tinggal keluarga Chu yang dahulunya disebut Lembah Suling Emas dan dirubah namanya setelah keluarga itu kalah oleh Kam Hang Demikian sekelumit riwayat keluarga Chu Riwayat yang lengkap dapat dibaca dalam kisah Suling Emas Nagasiluman Sim Hang Bu merupakan pewaris tunggal dari ilmu simpanan keluarga Chu, yaitu ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud Dia pula yang dulu memanggul tugas untuk mengalahkan Kim Siaw Kiam Sud dengan ilmu pedangnya itu dan dia sudah pula menantang Kam Hang bertanding Dua ilmu yang sebetulnya dari satu sumber itu pernah dipertandingkan dan Hang Bu yang ketika itu memenuhi tugas sebagai murid dan pewaris keluarga Chu Hanya kalah sedikit saja Akan tetapi, di dalam hati Hang Bu sama sekali tidak memusuhi Kam Hang, apalagi Bu Cisian yang merupakan darah pertama yang pernah menjatuhkan hatinya Dia malah merasa suka dan kagum sekali kepada Kam Hang Ini pula yang membuat dia ingin mengikat petali perjodohan antara anak mereka, agar suasana persaingan itu dapat dilenyapkan Maka dia pun merasa berbahagia sekali menerima usul Kam Hang untuk menyatukan kedua ilmu yang dipertentangkan oleh keluarga Chu itu dalam diri anak-anak mereka Sehingga persaingan atau pertentangan itu lenyap dan menjadi persatuan yang kokoh kuat Kekhawatiran hati Sim Hang Bu bahwa usahanya membuat ikatan kekeluargaan antara keluarganya dan keluarga Kam akan mendapat tentangan dari keluarga istrinya, bukan tanpa alasan Keluarga Chu adalah sebuah keluarga kuno yang tinggi hati, menganggap keluarga mereka tinggi dan mulia Kekalahan mereka terhadap Kam Hang merupakan pukulan batin hebat bagi mereka Apalagi kalau diingat bahwa suling emas dan ilmunya di tangan Kam Hang itu berasal dari nenek moyang mereka Biarpun Kam Hang menemukan ilmu itu secara kebetulan, bukan mencuri, dan senjata suling emas itu pun merupakan warisan nenek moyangnya Akan tetapi karena pusaka dan ilmunya itu memang berasal dari nenek moyang keluarga Chu Maka keluarga Chu tetap menganggap Kam Hang sebagai pencuri Dan mereka telah berusaha keras untuk menyaingi dan mengalahkan Kam Hang Dengan mengangkat Sim Hang Bu sebagai pewaris tunggal ilmu Kuai Leong Kiam Sud Akan tetapi ini pun gagal Chu Han Bu dan Chu Seng Bu menderita pukulan batin dan mereka tekun bertapa di guang warah Asia di lembah mereka Pada pagi hari itu, tiga orang penghuni lembah naga siluman duduk di serambi depan sambil menikmati udara pagi dan minum teh panas Mereka adalah Chu Pek Inistri Sim Hang Bu, dan pamannya yang ketiga, yaitu Chu Kang Bu dan istrinya yang bernama Ye UHAWI Seperti diceritakan dalam kisah suling emas naga siluman, Ye UHAWI adalah bekas tunangan Kam Hang Maka tentu saja dalam pertentangan itu, Ye UHAWI sepenuhnya berpihak kepada keluarga suaminya Chu Pek Inistri Sim Hang sudah berusia 34 tahun, wajahnya yang cantik membayangkan kekerasan hatinya, terutama pada mulut yang kecil dan dikatupkan rapat-rapat itu Pamannya yang termuda, Chu Kang Bu, adalah seorang pria berusia 46 tahun yang perawakannya kokoh kuat dan tinggi besar, nampak gagah sekali Chu Kang Bu berjuluk Ban Kinsian, dewa bertenaga seribu kati, dan dari julukannya saja dapat diduga bahwa dia memiliki tenaga yang amat kuat Di antara tiga saudara Chu, yang termuda ini memiliki hati yang paling terbuka, jujur dan gagah perkasa Maka, dia pun juga mengagumi Kam Hang dengan sejujurnya dan tidak mendendam atas kekalahannya seperti halnya kedua orang kakaknya yang sampai kini masih bertapa dengan tekunnya Dia hidup saling mencinta dengan YUHWI, istrinya yang usianya sekarang sudah 40 tahun Sayang bahwa mereka tidak mempunyai keturunan dan karena sejak Sim Ho terlahir selalu tinggal bersama mereka dalam lembah naga siluman itu Maka suami istri yang tidak mempunyai anak ini juga amat menyayang Sim Ho, cucu keponakan itu Kini, tiga orang itu merasa kehilangan sekali semenjak Sim Ho pergi merantau bersama ayahnya Akah, terdengar YUHWI menarik napas panjang Alangkah sepinya tempat ini semenjak Ho Ji pergi Mendengar ucapan istrinya, cukeng bu melirik keponakannya, akan tetapi yang dilirik hanya menundukan buka tanpa menanggapi Ahaha, engkau ini katanya mencela istrinya sambil tersenyum Sebelum Sim Ho lahir, engkau tidak pernah merasa sepi Tentu saja YUHWI membantah Akan tetapi semenjak lahir, anak itu telah menjadi sebagian daripada hidup kita semua Kalau sekarang ditinggal pergi, tentu akan merasa kehilangan dan kesepian Petin, kapan sih suami dan butramu akan pulang? Dia tidak pernah mengatakan kapan, bibi Akan tetapi mengingat akan jauhnya tempat yang akan dikunjunginya, kurasa akan memakan waktu berbulan-bulan YUHWI menghela nafas Aku tidak mengerti mengapa suamimu itu jauh-jauh pergi ke Bukit Nelayan mengunjungi keluarga kami yang sepantasnya malah harus dijauhinya Bukankah keluarga kami itu musuh keluarga kita? Cupek indam saja, akan tetapi cukeng bu mengerutkan alisnya mendengar ucapan istrinya yang membakar ini Akan tetapi, pendekar tinggi besar ini terlalu mencinta istrinya untuk menegur dengan keras, maka dia pun tertawa Hahaha, agaknya engkau lupa bahwa istana tua di puncak Bukit Nelayan itu adalah peninggalan nenek moyangmu sendiri yang sudahkah serahkan kepada Kam Tai Hiap untuk dijadikan tempat tinggal Dan mengapa pula Hang Bu tidak mengunjunginya? Kam Tai Hiap adalah seorang sahabat baik YUHWI adalah seorang wanita yang galak, genit, dan tentu saja sejak menikah ia sudah menguasai suaminya Kini dia cemberut memandang suaminya, lalu berkata dengan suara mengandung kejengkelan Airh, sungguh aku tidak mengerti jalan pikiranmu Kemanakah harga dirimu sebagai anggota penting keluarga cu? Hem, kalau sampai kedua kakak kita mendengar kata-katamu tadi, tentu mereka takkan merasa senang Cukeng Bu tidak marah Dia tahu bahwa dibalik segala kecerwatannya, istrinya amat mencintanya dan selalu akan membela pendiriannya Dia hanya menarik napas panjang dan berkata Sejak daulu aku tidak suka menyimpan dendam Apalagi urusan antara keluarga kita dengan keluarga kam sebetulnya tak perlu diributkan lagi Menurut keadaannya bahkan di antara kita masih ada sangkutan perguruan Jadi, kalau kini Sim Hang Bu mendekatinya, itu malah baik sekali Cukeng Yang semenjak tadi diam saja, tiba-tiba berkata dan suaranya mengandung penyesalan besar yang ditahan-tahan Paman, bukan hanya mendekati, bahkan dia pernah mengatakan bahwa kalau Kam Hang mempunyai seorang anak perempuan Dia ingin menjodohkan Hou Ji dengan keturunan keluarga Kam Ah, gila itu Yeuhawi berseru kaget dan marah Akan tetapi Cukeng Bu tertawa gembira Bagus! Itu adalah niat yang bagus sekali Dengan ikatan perjodohan, kelak antara keluarga Cu dan keluarga Kam tidak ada lagi dendam dan menjadi keluarga Bagus! Tidak aak, aku tidak mau tiba-tiba Cukeng Menjerit, menangis lalu bangkit dari tempat duduknya dan lari memasuki kamarnya Cukeng Bu dan istrinya terkejut dan saling pandang Tak mereka sangka Cukeng akan bersikap seperti itu Memang nyonya muda ini sudah menahan-nahan kemarahan dan penasaran dalam hatinya Akan tetapi dia tidak tega untuk menentang suaminya Kini, selagi suaminya tidak ada, tekanan batin itu meledak dan dia pun menjerit dan menangis Ah, lihat, engkau membuat Pekin marah dan berduka, Yeuhawi mengomel Sudah jelas ia tidak menyetujui suaminya, akan tetapi engkau malah mendukung Hang Bu sehingga menjengkelkan hati Pekin Akan tetapi, aku memang melihat kebaikan bagi keluarga Cu dengan adanya niat Hang Bu itu Hem, engkau sudah pikun agaknya Siapa yang bilang ini urusan keluarga Cu? Yang hendak dijodohkan adalah keturunan keluarga Sim dan Kam Apa ada sangkut pautnya dengan keluarga Cu? Dalam hal ini, kiranya kita tidak perlu mencampurinya Cu Hang Bu termangu-mangu Baru dia teringat bahwa putra Pekin adalah keturunan Sim, bukan Cu Dia pun menarik napas panjang dan tidak mau membantah lagi Sedangkan Yeuhawi lalu menyusul Pekin untuk menghiburnya Dalam keadaan seperti itu, dapat dibayangkan betapa kemunculan Sim Hang Bu yang pulang ke lembah naga siluman Membawa Kam Dieng mendatangkan bermacam perasaan pada keluarga itu Cu Kang Bu sendiri menyambutnya dengan ramah dan diam-diam pendekar raksasa ini setuju dengan tindakan yang diambil mantu keponakannya Yeuhawi menerima tanpa bicara akan tetapi nyonya ini jelas tidak senang hatinya Yang paling menderita batinnya adalah Pekin Bermacam perasaan mengaduk hatinya ketika suaminya bercerita di depan keluarga Cu Ada rasa marah, penasaran, kecewa dan juga berduka Terutama sekali mendengar bahwa putranya kini berada di rumah keluarga Kam menjadi murid Kam Dieng sendiri bersikap tenang Di sepanjang perjalanan, gurunya bersikap baik sekali dan ia sudah mulai merasa hormat dan sayang kepada gurunya Juga calon ayah mertuanya Di sepanjang perjalanan ia sudah mulai menerima petunjuk mengenai teori ilmu Kuai Long Kiam Sud Ternyata pengetahuan pendekar itu amat luas mengenai ilmu silat dan petunjuk pendekar itu amat berharga Maka, ketika ia bersama gurunya tiba di depan jurang yang lebar dan curam Yang memisahkan lembah naga siluman dengan dunia luar Ia memandang dengan penuh kagum Sudah beberapa kali Dieng diajak pergi ayah ibunya Akan tetapi belum pernah ia pergi merantau sejauh ini Perjalanan yang memakan waktu berpekan-pekan dan melalui daerah-daerah yang sama sekali asing baginya Apalagi setelah tiba di daerah pegunungan Himalaya Dia merasa kagum menyaksikan kebesaran alam yang sedemikian luas dan hebatnya Dia berdiri di tepi jurang lebar Lalu melihat gurunya memberi tanda keseberang dengan teriakan yang menggetarkan pohon-pohon dan pegunungan Melihat betapa ada tali perlahan-lahan naik dari dalam jurang yang tertutup kabut Dia semakin kagum Mari kita masuk lembah Kata gurunya yang meloncat ke atas tambang itu Setelah tambang terentang lurus Hati Dieng merasa ngeri Berjalan di atas tambang sebesar itu bukan merupakan pekerjaan sukar baginya Akan tetapi, kalau tambang itu melintang di atas jurang yang demikian lebarnya, demikian dalamnya sehingga dasarnya yang tertutup kabut itu tidak nampak, merupakan hal lain lagi Melintasi jembatan tambang seperti itu membutuhkan ketahahan yang luar biasa Akan tetapi ia bukan seorang darah penakut dan ia pun meloncat di belakang gurunya Hangbu tersenyum girang dan mereka pun berjalan, setengah berlari, menyeberangi jurang itu di atas tambang yang hanya bergoyang sedikit saja Karena keduanya telah mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka yang sudah mencapai tingkat tinggi Sebentar saja mereka sudah tiba diseberang dan disambut oleh tiga orang penjaga jembatan yang cepat memberi hormat kepada Hangbu dan Dieng Suhu, apakah jalan ke lembah hanya melalui jembatan tambang ini tanya Bieng Ia menyebut suhu kepada calon mertuanya, karena untuk menyebut ayah mertua ia merasa malu Lagi pula, bukankah ia memang sudah resmi menjadi murid sehingga layak menyebut suhu, sedangkan ia masih belum resmi menjadi mantu? Benar, tidak ada jalan lain kecuali melalui jembatan tambang karena lembah naga siluman dikurung oleh jurang-jurang yang amat curam Tidak mungkin dilalui manusia, Sim Hangbu menerangkan ketika mereka berjalan melalui lorong penuh pohon-pohon besar Sebuah tempat yang hebat, tidak mungkin didatangi orang jahat dari luar, gadis itu memuji Keluarga Cu amat terkenal, Bieng Para datuk sesat tidak ada yang berani main-main di sini, karena selain tempatnya sukar diserbu, juga keluarga Cu termasuk keluarga sakti Pula, keluarga Cu tidak pernah mencampuri urusan orang luar, maka dapat dikata tidak mempunyai musuh pribadi Kecuali ayah, pikir Bieng, dan hatinya menjadi kecut mengenang cerita ibunya betapa ayahnya pernah dimusuhi oleh keluarga Cu yang lihai Dan kini ia datang sebagai murid Akan tetapi gurunya hanya mantu keluarga Cu, dan gurunya Sisim, bukan Sucu Hal ini agak menenangkan hatinya yang mulai merasa tidak enak, seolah-olah di dalam dada gadis ini timbul perasaan bahwa tempat yang angker ini tidak suka didatangi olehnya Dan perasaan hatinya itu ternyata tidak menipunya Ia merasakan penyambutan yang dingin sekali ketika akhirnya ia berhadapan dengan tiga orang penghuni rumah besar di lembah itu Ban Kim Sian Chu Kang Bu menyambut Hang Bu dengan gembira, hanya nampak heran dan terkejut ketika Hang Bu memperkenalkan Bieng sebagai muridnya Tetapi Ye UHWI dan Chu Pak In tidak dapat menyembunyikan perasaan tak senangnya ketika mendengar bahwa dara remaja itu adalah putri Kam Hong Apa, apa artinya ini Chu Pak In bertanya kepada suaminya dengan muka pucat Di mana anakku? Mari kita bicara di dalam Aku membawa kabar yang baik dan mengembirakan sekali, kata Hang Bu sambil tersenyum, menyembunyikan rasa gelisahnya karena dia tahu bahwa berita yang dibawanya itu belum tentu mengembirakan hati istrinya Demikianlah, akhirnya mereka semua berada di ruangan dalam, duduk mengitari meja dan Hang Bu lalu menceritakan pengalamannya bertemu dengan keluarga Kam Dia menceritakan dengan singkat akan tetapi jelas dan mengakhiri dengan kata-kata yang mengandung nada gembira Begitulah Kami bersepakat untuk saling mendidik anak masing-masing selama 3 tahun dan aku akan memimpin Bieng untuk menggabungkan Kim Xiao Kyamsud dengan Kuai Leong Kyamsud dan sebaliknya, Hou Ji akan digembleng oleh Kam Tai Hiap Setelah lewat waktu itu, baru kami akan mematangkan pembicaraan tentang perjodohan antara kedua anak itu Tiba-tiba Chu Pak In bangkit berdiri dari tempat duduknya dan dengan muka pucat memandang kepada Hang Bu, lalu terdengar suaranya yang bernada marah Suamiku, mengapa engkau bertindak begini lanjang? Hang Bu mengerutkan alisnya, lalu tersenyum, senyum yang agak masam Istriku, mengapa engkau berkata demikian? Urusan Hou Ji adalah urusan pribadi kita berdua, karena dia adalah anak kita berdua, dan sebelum berangkat aku sudah memperoleh persetujuanmu untuk mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga Kam Bukan itu maksudku bantah istrinya Akan tetapi tentang ilmu pusaka keluarga Chu itu Bagaimana engkau berani lancang hendak mengajarkannya kepada orang lain tanpa lebih dulu mendapat perkenan dari ayah? Hang Bu yang diserang dengan kata-kata keras itu menjadi terkejut Dia menoleh kepada Chu Kang Bu yang sedikit banyak berhak pula bersuara dalam hal ini Akan tetapi pendekar raksasa itu hanya menunduk Bibinya bahkan memandang padanya dengan sikap marah Jelas sekali betapa wanita itu mendukung penderian Chu Pak In Ini adalah urusan dan tanggung jawabku Biarlah aku akan menghadap ayah mertua untuk mohon perkenan beliau Akhirnya dia berkata dan pertemuan itu dibubarkan dalam keadaan yang amat tidak menyenangkan semua pihak Namun, meski hatinya sendiri diliputi ketegangan melihat betapa suhunya menghadapi sikap menentang keluarganya Sikap dieng sendiri tetap tenang Hanya ada perasaan tidak suka kepada ibu dari Sim Ho itu yang memiliki pandang matu demikian dingin kepadanya Bahkan seperti orang membenci Menghadap atau menemui Kim Kong Sian Chu Han Bu bukanlah merupakan hal yang mudah Semenjak dikalahkan oleh Kam Hang kemudian mengasingkan diri bertapa Kim Kong Sian Chu Han Bu dan adiknya, Bu Eng Sian Chu Seng Bu Jarang mau diganggu dan kalau tidak ada hal yang amat penting sekali Mereka tidak mau keluar dari tempat mereka bertapa atau membolahkan orang luar datang menghadap Dua kakak beradik ini bertapa bukan hanya untuk memenuhi janjinya terhadap Kam Hang akibat kekalahan mereka Akan tetapi juga diam-diam keduanya tekun mempelajari ilmu-ilmu mereka dan memperdalamnya dengan care menciptakan ilmu-ilmu secara bersama Hingga selama belasan tahun mengasingkan diri itu mereka telah menjadi semakin lihai saja Dua hari kemudian barulah Hang Bu diperkenankan untuk menghadap guru atau ayah mertuanya Karena dia berwatak terbuka dan ingin agar semua urusan segera beres, dia mengajak Bi Eng menghadap bersama Dara itu pun pergi bersama gurunya dengan sikap tenang dan di dalam hatinya Ingin sekali dia melihat wajah orang-orang yang pernah menjadi musuh ayahnya Dan ingin dia mengetahui bagaimana sikap keluarga Chu itu Tempat pertapaan itu sunyi sekali, berada di lareng bukit Di dalam sebuah goa besar ciptaan alam yang disempurnakan oleh tenaga keluarga Chu Goa itu menerima sinar matahari yang cukup banyak, dibersihkan dan dibagi menjadi tiga ruangan Dua buah tempat untuk bersemedi yang terpisah, semacam kamar tidur kecil dan di tengah terdapat sebuah ruangan lebar yang lantainya rata Dan tempat ini selain menjadi semacam ruangan duduk, juga menjadi tempat kakak beradik pertapa ini berlatih silat dan menciptakan ilmu baru bersama Di ruangan inilah Sim Hang Bu diterima oleh ayah mertua dan pamannya Dua orang pendekar Chu itu sudah duduk menanti di ruangan tengah yang luas itu Matahari pagi menyorotkan sinarnya melalui lubang di atas sebelah kiri sehingga ruangan itu terang dan bersih Chu Han Bu sudah berusia 56 tahun akan tetapi wajahnya masih nampak segar Hanya rambutnya yang putih semua itu yang menunjukkan bahwa dia sudah berusia agak lanjut Pakainya bersih sederhana dan longgar seperti pakaian pertapa akan tetapi pinggangnya memakai sabuk emas yang bukan hanya merupakan sabuk biasa Melainkan menjadi senjata andalannya yang ampuh Dia duduk bersilah di atas depan panjang bercilam kasur buru bersanding dengan Chu Sembu Kakek kedua yang berjuluk Bu Eng Sian, dewa tanpa bayangan, ini usianya baru 51 tahun, akan tetapi kelihatan tidak lebih muda dari kakaknya Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat seperti orang berpenyakitan Di punggungnya tergantung sebatang pedang tipis Mereka berdua duduk bersilah seperti orang sedang semedi ketika Sim Hang Bu melangkah memasuki goa itu bersama Bi Eng Suhu, susyok, teucu datang menghadap, kata Hang Bu sambil berlutut di depan dipan panjang bersama Bi Eng yang diam saja, hanya melirik ke arah dua orang itu Hening sejenak Kedua orang tua itu membuka matu dan beberapa lamanya mereka memandang kepada Bi Eng dengan pandang mata penuh selidik Melihat betapa dua pasang matu itu mengeluarkan sinar mencorong, Bi Eng merasa tegang dan ia cepat menundukkan mukanya Hang Bu, ada keperluan penting apakah maka engkau berani mengganggu ketenangan kami ayah mertua atau gurunya bertanya Sampai kini, sesuai dengan kehendak para tokoh keluarga Chu, dia menyebut Suhu dan Susyok kepada mereka Hal ini menunjukkan kekerasan hati keluarga itu mengenai perguruan mereka Hang Bu merupakan pewaris ilmu pusaka keluarga mereka, oleh karena itu dipentingkan kenyataan bahwa pendekar itu adalah murid mereka yang berhak mewarisi ilmu keluarga, bukan sekedar mantu Suhu, seperti telah Teo Chu laporkan ketika Teo Chu berpamit kepada Suhu Teo Chu telah mengajak Hau Ji merantau ke timur dan sekarang Teo Chu hendak melaporkan segala peristiwa yang kami alami dalam perjalanan itu Hang Bu, siapakah anak perempuan yang kau ajak masuk ini? Chu Seng Bu bertanya, suaranya datar saja akan tetapi pandang matanya mengeras Anak ini bernama Kang Bi Eng Si Kang Chu Seng Bu bertanya, suaranya mengeras Benar, Susyok Bi Eng adalah putri Kang Hang Tai Hiap Eh, tindakan apa yang kau ambil ini? Hang Bu Chu Seng Bu berseru, matanya terbelalak Biarkan dia menceritakan semua Bicaralah, Hang Bu, kami siap mendengarkan Kata Chu Hang Bu dengan suara tenang Akan tetapi jelas bahwa dia pun menekan perasaan marahnya Hang Bu memang sudah siap Dia tahu bahwa tindakannya itu tentu akan menghadapi tentangan Maka dengan sikap tenang tapi hormat dia pun bercerita Teo Chu bersama Hau Ji pergi ke puncak bukit nelayan dan berkunjung ke tempat kediaman Kang Tai Hiap Di sana Teo Chu melihat bahwa Kang Tai Hiap mempunyai seorang anak perempuan Yaitu Kang Bi Eng ini dan timbulah niat di dalam hati Teo Chu Yang sebelumnya memang sudah Teo Chu rundingkan dengan istri Teo Chu Untuk mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga Kang Menjodohkan Hau Ji dengan Bi Eng Sim Hang Bu berhenti sebentar untuk melihat reaksi dua orang tua itu Akan tetapi Chu Seng Bu diam saja sedangkan Chu Han Bu hanya mengeluarkan suara tidak jelas Dan disusul kata-kata Ta'a Chu Hem, niat yang ganjil Teruskan ceritamu Pinangan Teo Chu diterima Lalu kami bersepakat untuk menukar anak masing-masing Untuk saling dididik ilmu sehingga kedua anak itu kelak akan dapat menggabungkan Kim Syao Kiam Sud dan Kuai Leong Kiam Sud Maka Hau Ji Teo Chu tinggalkan di sana sedangkan Di Eng Teo Chu bawa pulang Sim Hang Bu, apa yang kau lakukan ini? Apakah Heng Ka sudah gila Chu Han Bu membentak? Sekarang dia tak lagi menahan-nahan kemarahannya yang memang sudah dipendamnya semenjak kemarin ketika dia mendengar pelaporan Pek In yang datang bercerita sambil menangis Suhu, Teo Chu kira tidak ada sesuatu yang ganjil dalam tindakan Teo Chu itu Sim Hang Bu berkata dengan sikap masih tetap tenang Tidak ganjil Engkau hendak berbesan dengan keluarga Kam dan kau katakan tidak ganjil Sejak dahulu keluarga Kam adalah saingan dan musuh keluarga Chu dan engkau malah hendak mengikat tali perjodohan anakmu, mengikat tali kekeluargaan dengan pihak musuh Suhu, harap Suhu maafkan Urusan perjodohan putera Teo Chu adalah urusan Teo Chu sendiri dan Hau Ji adalah sisim, jadi tidak dapat disangkutkan dengan adanya permusuhan keluarga Pula, sejak dahulu Teo Chu tidak melihat suatu kesalahan pada Kam Tai Hiap maka Teo Chu tidak dapat menganggapnya sebagai musuh Harap Suhu maafkan Chu Han Bu mengepal tinju dan mengerutkan alis Baiklah, Sim Ho hanyalah cucu luarku, bukan Su Chu Aku tidak akan mencampuri urusanmu itu Akan tetapi, engkau adalah muridku dan engkau pewaris ilmu pusaka keluarga kami Bagaimana kini engkau berani hendak menurunkan ilmu keluarga kami kepada seorang murid, dan murid itu orang luar, bahkan anak musuh kami? Suhu, kiranya dalam hal menerima murid, tidak dapat dibatasi dengan keluarga saja Buktinya, Suhu menurunkan ilmu pusaka keluarga kepada Teo Chu yang sisim Andai kata harus diturunkan kepada keluarga sendiri Dieng ini adalah calon anak mantu Teo Chu, berarti dia pun anggota keluarga sendiri Maka Teo Chu berani mengangkatnya menjadi murid Berak Ujung depan di depan Chu Han Bu pecah berantakan oleh tangan pendekar ini ketika dia menamparnya untuk menyatakan kemarahannya Sim Hang Bu, bagaimanapun juga, aku tidak merlah kalau ilmu keluarga kami diberikan kepada anak si pencuri Kam Hang Sejak tadi Dieng mendengarkan dengan hati merasa tidak senang Kini, mendengar ayahnya dimaki pencuri, dia bangkit berdiri Suhu, bawa aku pergi dari sini Mereka begini sombong, siapa sih yang kepingin belajar ilmu keluarga Chu? Jika dibandingkan dengan ilmu keluarga Kam, ilmu keluarga Chu tidak ada artinya Dieng mengeluarkan kata-kata itu dengan bernapsu dan dia berdiri sambil bertolak pinggang Tentu saja Sim Hang Bu terkejut bukan main sampai mukanya menjadi pucat Sedangkan ucapan dan sikap yang merendahkan dan menantang itu membuat Chu Seng Bu tak dapat menahan kemarahannya lagi Dia pun meloncat turun dari atas depan Lihat kesombongan setan cilik ini Dan anak seperti ini akan mewarisi ilmu kita Bocah si Kam, ingin kulihat sampai di mana kehebatan ilmu keluarga Kam berkata demikian Chu Seng Bu meloncat ke depan dan menggunakan tangan kirinya menampar ke arah leher Bieng Orang ini berjuluk Bueng Sian atau Dewa tanpa bayangan Maka tentu saja dapat diduga bahwa dia adalah seorang ahli ginkang yang telah tinggi tingkatnya Gerakannya demikian cepat, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di depan Bieng dan tangannya menyambar seperti kilat cepatnya Akan tetapi tidak percuma Bieng sejak kecil digembleng ayahnya sendiri sebagai anak tunggal pendekar suling emas itu Ia memiliki kewaspadaan dan gerakan yang amat lincah Begitu melihat tangan menyambar, ia sudah mengelak ke samping dan bersiap untuk membalas Namun, belum sempat ia membalas, Chu Seng Bu sudah menyusulkan totokan-totokan ke arah pelipis, pundak dan pinggang secara bertunggi dan cepat sekali Melihat ini, Bieng terpaksa melempar tubuhnya ke belakang dan membuat jungkir balik sebanyak tiga kali ke belakang Gerakannya indah dan gesit seperti burung walet saja Chu Seng Bu merasa penasaran bukan main Empat kali dah menyerang dan empat kali darah remaja itu dapat menghindarkannya dengan mudah Jika darah ini tidak dihajar dan berkenalan dengan kelihayan keluarga Chu, tentu kelak akan mencertawakan keluarga Chu Apalagi diingat bahwa darah ini adalah anak Kam Hong Maka kini ia pun menerjang lagi ke depan dengan niat untuk menurunkan tangan yang lebih keras Tetapi tiba-tiba Seng Hang Bu meloncat dan menghadangnya Su Siok, harap maafkan Bieng yang masih kanak-kanak, katanya Kau, kau pun berani melawan Su Siokmu Chu Seng Bu membentak Kemarahannya semakin menjadi Teo Chu bukan melawan Su Siok Melainkan melindungi Bieng yang menjadi tanggung jawab Teo Chu Jawab Hang Bu dengan suara tegas Bagus, engkau sudah terang-terangan melindungi anakmu Su Chu Seng Bu sekarang Dengan dasyatnya menyerang dan mengirim pukulan ampuh kepada Hang Bu Pendekar ini tertaksa menggunakan tangannya menangkis Akan tetapi karena dia merasa sungkan dan hanya menggunakan tenaga setengah-setengah saja Dia lantas terdorong ke belakang dan hampir roboh Sementara itu, ketika tadi diing berjungkir balik membuat salto tiga kali Tau-tau pundaknya dicengkeram orang dari belakang dan ia tidak mampu berkutik lagi Kiranya ia telah dipegang oleh Chu Han Bu secara aneh Dan pegangan kakek itu kuat sekali Begitu Bieng mengerahkan Seng Kang dan hendak meloloskan diri dari cengkeraman Darah itu merasa betapa pundaknya nyeri bukan main Maka ia berhenti meronta Kini, melihat suhunya terdorong oleh pukulan kakek yang tadi juga menyerangnya Ia pun menjadi marah Hem, bagus sekali Kiranya jagoan-jagoan secu ini hanya tukang keroyok saja Tukang menghina murid sendiri dan kakek tidak tahu malu yang beraninya melawan anak kecil Kalau kalian memang gagah, mengapa menyerang aku dan tidak berani menghadapi ayah dan ibuku? Cih, sungguh tak tahu malu, pengecut dan curang Hebat bukan main makian yang dilontarkan oleh mulut darah remaja itu Terasa oleh kedua orang kakek itu seperti ketoran busuk dilemparkan ke muka mereka Mereka berdua adalah pendekar-pendekar perkasa yang semenjak kecil menjunjung tinggi kehormatan, nama dan kegagahan Kini mereka dicaci maki seorang anak perempuan yang mengatakan mereka curang, pengecut dan tak tahu malu Kalau menurutkan napsu kemarahannya, ingin Cuhan Bu sekali pukul menghancurkan kepala anak itu Akan tetapi dia tidak mungkin melakukan hal ini karena Anda akan merasa menyesal selama hidup dan caci maki anak itu akan menjadi kenyataan Maka dengan hati mendongkol dia melempar tubuh anak itu ke atas lantai Beruk Tubuh dieng terbanting, akan tetapi anak itu dapat menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangun lagi dengan sikap penuh keberanian Anak setan yang tekebur, segera suruh ayah ibumu datang ke sini dan kami akan memperlihatkan bahwa kami tidak takut menghadapi mereka Paling dihormati dunia Kang O, mereka dimaki seperti itu Sim Hang Bu juga sudah mengenal watak muridnya yang berani mati dan pandai bicara dan menggoda orang, maka dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut Suhu dan Susiok, maafkanlah murid Teocu Sim Hang Bu, keluarkan anak setan ini dari lembah kita, baru engkau menghadap lagi dan akan kami pertimbangkan apakah kami akan dapat mengampuni tindakan Bu yang dangkal ini bentak ayah mertuanya Suhu, Teocu adalah seorang laki-laki sejati, murid dan mantu Suhu Apakah Suhu ingin melihat Teocu menjelat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan, melanggar janji sendiri? Tidak, Suhu Teocu sudah mengikat janji dengan Kang Tai Hiap dan Teocu tidak akan melanggarnya Maksudmu, Teocu akan tetap mendidiknya sampai 3 tahun seperti yang sudah Teocu janjikan kepada Kang Tai Hiap Engkau lebih memberatkan keluarga Kang daripada kami? Teocu memberatkan janji, dan Teocu memberatkan nasib simhau anak Teocu Teocu tidak mau membawa anak Teocu terseret ke dalam permusuhan antara keluarga Chu dan keluarga Kang yang tidak ada gunanya itu Mantu jahat Murid murtad Kalau begitu, engkau boleh pilih antara kami dan anak ini Kalau engkau memilihnya, pergilah dari lembah naga siluman dan jangan injakan kaki lagi di tempat kami Juga kami tidak lagi mengakuimu sebagai murid atau mantu Pergilah Chu Han Bu berteriak marah dan dalam suara teriakannya terkandung isak kekecewaan dan kedukaan hatinya Dahulu, dia dan adik-adiknya mendidik Sim Han Bu dengan harapan bahwa murid itu yang kelak akan membalaskan kekalahan mereka terhadap Kam Hong Harapan itu tidak pernah terkabul karena biarpun Han Bu sudah melaksanakan tugasnya dan menandingi Kam Hong Ternyata murid mereka itu tidak mampu mengalahkan pendekar suling emas Dan sekarang, selagi mereka prihatin dan berusaha menciptakan ilmu lain Dengan harapan masih tertuju kepada murid yang juga menjadi mantu itu Tumpuan harapan mereka ambiar dan porak-poranda Murid itu bahkan mau berbesan dengan musuh Bukan itu saja, malah saling bertukar ilmu Baiklah, suhu Teo Chu akan pergi dari sini bersama Bieng dan Dan kalau dia mau, dengan istri Teo Chu Setelah berkata demikian, dia lalu bangkit berdiri dan memegang tangan Bieng Untuk diajak pergi dari tempat itu Nanti dulu Engkau lupa mengembalikan Kuai Leong Kho Kiam Engkau tidak berhak lagi memiliknya bentak Chu Han Bu dengan hati penuh rasa sesal dan kecewa Tanpa banyak cakap, Sim Han Bu menanggalkan pedang dan sarungnya Kemudian menyerahkannya kepada guunya yang menyambarnya dari tangannya dengan kasar Setelah menjura sekali lagi, pendekar itu kemudian menggandeng tangan muridnya dan meninggalkan goa itu Dia kembali ke rumah besar di mana Chu Pak In menyambutnya dengan muka pucat Istri yang mencinta suaminya ini memandang khawatir Sinar matanya mengandung kedukaan ketika ia melihat betapa gadis cilik itu masih bersama suaminya Akan tetapi pedang Kuai Leong Kiam tidak lagi berada di punggung pendekar itu Sebelum suaminya berbicara, dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi sebagai akibat pertemuan suaminya dengan ayahnya Dengan lemas Sim Han Bu menjatuhkan dirinya duduk di atas kursi Istri yang menyambutnya juga duduk di depannya sedangkan Dieng berdiri saja di belakang kursi gurunya Hati Dieng diliputi keharuan karena dia merasakan benar perlindungan dan pembelaan gurunya terhadap dirinya Kini ia merasa tegang karena tahu bahwa gurunya akan menghadapi suatu hal yang paling berat Yaitu istrinya yang sejak semula sudah memperlihatkan sikap tidak setuju Suhu tadi mengusirku karena aku bertahan untuk mendidikan Dieng Terpaksa aku harus pergi dan terserah kepadamu, apakah engkau akan ikut bersamaku ataukah tetap tinggal di sini Suara pendekar itu datar saja karena dia menekan batinnya yang terguncang hebat Dia mencinta istrinya dan tentu saja merasa berat kalau harus berpisah, akan tetapi keadaan memaksanya Dia tidak sudi menjadi seorang lemah yang mengingkari janji sendiri Wanita itu menangis, akan tetapi tanpa suara Hatinya terlalu keras untuk menangis sampai mengeluarkan suara Semenjak kecil pekin seperti laki-laki Hanya air matanya yang mengalir keluar dan segera ia menghapus air matanya Keluarga Cu tidak mempunyai anak kecuali aku Dan tadinya engkau diharapkan untuk menjadi keturunan mereka Akan tetapi sekarang engkau malah menentang, dan kalau aku juga pergi, habis siapa lagi yang akan dipandang oleh ayah dan para paman? Aku tidak bisa meninggalkan ayah, aku akan tinggal di sini sampai mati, sampai engkau atau Hou Ji ingat kepadaku Wanita itu menutupi mukanya dan air matanya mengalir keluar dari celah-celah jari tangannya Sim Hong Bu merasa terharu dan kasihan sekali Ingin dia merangkul dan menghibur istrinya, akan tetapi dia tahu bahwa hal itu akan percuma saja Maka dia mengangguk-angguk dan menarik napas panjang Sudah ku duga akan begini jadinya, dan aku sama sekali tidak menyalahkan engkau, istriku Biarlah aku memenuhi janjiku, setelah lewat tiga tahun tentu aku akan mencarimu di sini Selamat tinggal, istriku, dan kau maafkan suamimu ini Sim Hong Bu lalu berkemas dan meninggalkan tempat itu bersama Bieng Diikuti oleh pandang mata istrinya yang masih terus berlinang air mata Pada saat itu munculah Cuk Kang Bu dan Ye U H W I Eh, engkau hendak pergi lagi Cuk Kang Bu menenggur Hong Bu menjurah kepada paman dan bimbinya Suhu mengusir Teo Chu pergi karena Teo Chu bertahan hendak mendidik Bieng Teo Chu memilih pergi daripada harus mengingkari janji yang telah Teo Chu ikat bersama Kam Tai Hiap Sam Susiok, Bibi dan engkau Pekin, harap diketahui bahwa aku sama sekali tidak memihak musuh Bahwa aku sama sekali tidak menentang keluarga Chu Kalau aku terpaksa pergi dan tidak mentaati Suhu, hanyalah karena aku sudah mengikat janji Dan semua ini ku lakukan demi kebaikan anakku Sim Hong Aku tidak ingin Sim Hong terseret dalam permusuhan antar keluarga yang tidak ada gunanya ini Kalau pendirianku ini benar, semoga Tian melindungiku Dan kalau aku bersalah, biarlah aku terhukum karena kesalahanku Selamat tinggal Sim Hong bu bergegas pergi sambil menggandeng tangan Bieng yang sejak tadi diam saja Chu Kang bu dengan kakinya yang panjang melangkah lebar mendampingi Hong bu, mengantarnya sampai di tepi jurang Aku harus melihatmu sendiri menyeberang dengan selamat, katanya lirih Diam-diam Hong bu bersyukur dan berterima kasih Agaknya paman yang dikenalnya amat jujur dan gagah ini meragukan kalau-kalau Dua orang kakaknya akan berbuat curang dan karena dendam lalu berusaha melenyapkan Hong bu dan Bieng Dengan misalnya membuat mereka terjatuh ke dalam jurang selagi melakukan penyeberangan melalui tali Terima kasih, susyuk, terutama akan sikap susyuk yang tidak marah kepada tecu Pendekar tinggi besar itu tersenyum dan menghela nafas Tak tahulah, Hong bu Aku menghargai sikapmu yang memegang teguh perjanjian Tetapi kalau sudah menyangkut nama dan kehormatan Orang dapat berbuat apa saja dan aku tidak tahu lagi mana benar-mana salah Kalau dipikir, bukankah mati-matian memegang janji juga merupakan usaha mempertahankan nama dan kehormatan Nah, selamat jalan, mudah-mudahan segalanya akan dapat berakhir dengan baik kelak Selamat tinggal, susyuk Sim Hong bu lalu mengajak muridnya meloncat ke atas jembatan tambang yang sudah direntang Mereka berlarian menuju keseberang Dan pada saat itu, dari balik batang pohon muncul dua bayangan orang yang bukan lain adalah Cuhan bu dan Cusen bu Mereka melihat adik mereka Cukang bu berdiri di tepi jurang Keduanya lalu menyelinap pergi lagi tanpa mengeluarkan kata-kata Terima kasih telah menonton!